Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo didampingi Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyan Priyad Maja, mengecek kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang rencananya akan menjadi tempat proses otopsi. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo bersama tim mengunjungi RSUD Sungai Bahar jelang pelaksanaan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua pada minggu 24 Juli 2022 sore. Kapolda Jambi memeriksa kesiapan RSUD Sungai Bahar yang digunakan untuk proses otopsi nanti. Dalam hal ini, Kapolda memastikan pelaksanaan otopsi ulang Brigadir Yosua tanpa hambatan apapun. Selain ruang jenazah dan fasilitas mendukung, Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo juga memeriksa ruang tunggu untuk keluarga dan ruang kumpul dokter forensik. Pak Perang, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, di sana sudah siap. Insya Allah nanti hari Rabu semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Personil yang akan ditempatkan sudah berapa jumlahnya? Sudah, saya bersama Pak Karoops juga datang ke sini. Pak Karoops langsung menghitung rute yang dilewati, kemudian lokasi-lokasi ada dua. Tempat untuk media juga kita siapkan, supaya media nanti tidak saling menghalangi kegiatan. Pak, untuk ruang otopsinya berapa? Berapa ruang, Pak? Tama saling luar satu ruang. Dua keluarga lagi, Pak? Ya. Pak, imbauannya untuk masyarakat Sungai Bahar, karena ini kan mengundang masyarakat nih pastinya, Pak. Ya, nggak usah terlalu banyak orang. Nanti bisa lihat dari teman-teman media juga di TV hasilnya ya, Pak. Selain RSUD Sungai Bahar, Kapolda Jambi juga mengunjungi area makam Brigadir Yosua. Kapolda Jambi meninjau kondisi dan keamanan makam jelang pelaksanaan otopsi ulang untuk memetakan area makam mulai dari posisi ambulans, ruang media, hingga penempatan personel di area makam. Hingga minggu sore, area makam sudah dipasang garis polisi. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.